Pernikahan Aduhai Bab 34 Tangan Angga masih mencekal tangan Hasna dengan kuat Reza menepuk pundak Angga Kang, gak itu bohong Masa saya berani-beraninya menyentuh Hasna Dia sangat bisa menjaga diri Jangan khawatir Reza menepuk-nepuk pundak Angga Supaya tenang Angga langsung melepaskan cengkraman tangannya dari tangan Hasna Awas kamu kalau berbohong Kakak sekap kamu di rumah sampai nikah Ih kakak kok gitu ngomongnya Aku kayak perempuan apaan emang Ini si Aurel kamu nyebelin banget Suka bikin masalah Tau gitu gak usah datang kesini bikin rusuh aja Hasna langsung menoyor Aurel Hahaha Salah kamu sendiri mau nikah gak bilang-bilang Eh om beneran nih mau nikahnya sama Hasna aja Kita disini masih pada available loh Aurel tanpa malu-malu menggandeng tangan Reza Hasna yang sudah tidak aneh dengan kelakuan Aurel Hanya menggeleng-gelengkan kepala Bukan merasa marah atau kesal Malah pengen ketawa melihat usaha Aurel Dia tahu kalau Reza bukan tipe yang suka pecicilan dengan perempuan Tahu malu gak sih tante temannya Kok berani-beraninya pegang-pegang tunangannya orang Satpam sudah berdiri di belakang papinya Aku gak suka papi aku dipegang-pegang sama teman tante Hujan langsung menarik tangan Aurel dari papinya Hahaha Hati-hati Rel Pak Reza itu banyak penjaganya Kamu jangan macam-macam Ayo minta maaf Jangan bikin malu yang punya rumah Hasna langsung cekikikan melihat Aurel yang kena damprat anak petir Hehehe Aduh anak cantik ini gak bisa diajak bercanda Aku cuma gangguin calon ibu kamu aja kok Bakalan cemburu gak kalau yayangnya ada yang pegang Aurel langsung bikin alasan sambil memeluk Hasna Hujan jangan marah ya tante Aurel Memang orangnya kayak gitu suka nyebelin Tapi jangan khawatir dia teman yang baik kok Hasna mencoba menenangkan dan mencairkan suasana Dulu waktu tante Hasna ada yang mau mukul dia duluan Yang pasang badan sampai cakar-cakaran sama kakak kelas tante Makanya mesti banyak sabar sama model orang kayak gini Didoain aja supaya dapat hidayah Hihihi Hasna langsung cekikikan sambil menyubit hidung Aurel Sana makan gih Temenin gina kasihan dari tadi ngobrol terus sama ayah Pasti lagi dikasih petua soal kerjaan Hasna langsung mendorong Aurel supaya tidak ribut terus dengan hujan Tante kok gak kesal sih sama teman kayak dia Jelas-jelas dia godain papi Emang tante gak takut kalau papi nanti diambil sama dia Hujan langsung cemberut Rasa tidak sukanya pada Aurel tampak masih membekas Ham sudah kenal sama Aurel dari 1 SMA jadi hampir 8 tahun Sudah kenal karakter dia Setia kawan cuma menyebalkan saja terkadang Gaklah tidak mungkin mengganggu papinya hujan Jawab Hasna Lagian papi kamu mukanya lempeng gitu jadi gak usah khawatir Tante musti dibiasakan galak sama papi Kalau gak nanti banyak perempuan yang terus deketin papi Hujan masih saja cemberut Udu-udu anak kesayangannya papi sampai segalak ini Kenapa sama Tante kamu gak galak yah Hasna mengusap-usap punggung hujan Soalnya Tante gak kecantilan sama papi Kecantilannya sama Maura Dek ayo kita makan kue Lucu-lucu deh kuenya kecil-kecil Hujan langsung mengajak Maura yang sedang digendong Rasa Masih terlihat mengantuk Tue kicil-kicil apa Maura melihat kehujan sambil malas-malas Makanya sini ikut sama kakak ada burger kecil Semangka kecil Cabai kecil Semuanya kecil-cocok buat anak kecil kayak kamu Mola udah dude Nda kicil lagi Baby Mikail yang kicil Sambil turun dari gendongan papinya Ia mola udah gede Segede bayi gajah Ucap Hasna sambil menjembel pipi Maura Awah Mola bukan dajah mola anak pelempuan Maura langsung teriak Ohohoho iya iya gajah perempuan Ucap Hasna Sambil membesarkan suaranya dan melangkah mengurung Maura di kakinya Hihihi mola biumpel nah liat dajah pelempuan Maura langsung cekikikan Hohohoho Ini anak gajah dan ini ibu gajah Anak gajah mau makan burger Diantar sama kakak gajah yang mau makan cabai Bapak gajah lagi marah-marah gak kebagian kue lapis Tolong ambilkan kue untuk bapak gajah ya Hihihi kalau buna dajah mau tuwe apa Maura langsung melihat Hasna Buna gajah mau semangka yang merah hijau Biar badannya langsing Iyah nanti sama anak dajah diambiin Maura langsung bersemangat ke meja dan mencari kue dinampah Maura biasanya lama ngantuknya kalau terbangun malam-malam Suka manja Kamu kok bisa sih bikin dia langsung segar begitu Ucap Reza Pengalihan pikiran pak Jangan fokus pada kondisi dia Tapi alihkan pada hal yang dia sukai Jadi kesadarannya akan cepat pulih Tapi dengan perasaan senang Jawab Hasna santai Emran dulu waktu kecil manjanya kayak Maura gitu Suka ngamuk lagi kalau bangun tidur Ngeselin banget Sampai akhirnya saya tahu caranya supaya mengalihkan perhatian dia Gimana? Ngajak main kucing yang dulu kita pelihara Namanya Komeng Itu kucing biarpun udah aki-aki Tapi kelakuannya kayak anak kecil Ngeliat sesuatu yang bergerak Pasti aja langsung loncat ngejar Saya dulu bikin alat khusus buat si Komeng Kayak alat pancing gitu Emran langsung ketawa-ketawa Kalau ngeliat kelakuan si Komeng Sekarang kucingnya mana? Udah almarhum atuh pak Emang kucing bisa berumur sampai berapa tahun gitu Dulu aja si Komeng udah aki-aki ditambah sekarang 15 tahun Wah boro-boro loncat kali ngedip juga udah gak bisa Matinya kenapa? Diracun sama tetangga Hah? Kok bisa? Reza tampak heran dia tidak pernah membayangkan Kalau ada orang yang tega meracuni kucing Belakang kompleks ini kan ada perumahan penduduk pak Nah banyak pedagang baso yang suka menjemur basonya di genteng Jelas Hasna Si Komeng sebagai kucing yang penuh rasa tanggung jawab untuk menafkahi saya Jadi suka jalan-jalan tuh ke belakang Pulangnya suka bawa upeti baso isi telur atau isi tetelan ke rumah Basonya digigit dikit terus ditinggalin aja di kamar aku Terus kamu makan? Tanya Reza bingung Hasna langsung memandang Reza dengan pandangan kesal Saya memang suka segala dimakan pak tapi gak segitunya juga kali Bapak tuh penghinaan banget sama saya Emang saya seputus asa itu makan baso bekas kucing Lagi pula kalau saya makan kan nanti saya mesti bayar basonya Saya mesti bayar ke tukang baso yang mana coba Masa saya mesti datang ke belakang terus tanya Maaf ini baso yang model gini siapa yang bikin ya Mau saya bayar Reza langsung tertawa Mendengar alasan Hasna untuk datang ke tukang baso membayar baso bekas gigitan kucing Kalau manusia normal kan jijik karena bekas kucing Tapi kalau perempuan ini karena kalau dia makan maka dia harus bayar Terus akhirnya tukang baso itu kesal dan memasang perangkap racun di basonya Aku tuh sedih pak Si komeng sampai nangis karena kesakitan Gak kamu bawa ke dokter? Tanya Reza Waktu itu saya masih kecil pak Gak nerti ke dokter hewan musti gimana Ya namanya juga hewan gak nerti kalau baso itu bukan buat dimakan Hibur Reza Makanya sekarang aku tuh sama Tayo gak ngasih makanan yang aneh-aneh pak Jadi dia cuma suka makanan kucing aja Pernah aku tawarin daging dia cuma cium-cium aja gini Terus melemos Sombong banget Tapi dia suka ayam kremes pak Kalau bapak makan ayam itu dijamin Tayo akan menatap bapak dengan tatapan penuh harap dan nafsu Kalau kamu gimana? Tanya Reza Gimana apanya? Kalau saya makan ayam Nanti kamu akan memandang saya dengan tatapan penuh harap dan nafsu Gak Goda Reza Eh Kok jadi salah fokus? Lihat ayam bukan lihat bapak gimana sih? Suka jadi nyebelin bapak itu Hasna langsung cemberut Reza langsung tertawa melihat Hasna yang tampak kesal dibuatnya Selama ini dia yang selalu kalah angin kalau adu argumen dengan Hasna Kamu terlihat berbeda dengan memakai kerudung Terlihat lebih dewasa Lebih tua mungkin pak Supaya gak terlalu kelihatan jauh umurnya sama bapak Balas Hasna Saya sih gak masalah terlihat lebih tua juga Noting tulus Iya memang pak Kalau bapak sih noting tulus but I'm the one who lost out Hasna tersenyum sumir Kamu kesal karena menikah sama saya Tanya Reza Enggak kenapa musti kesal Biasa saja hanya saya suka bingung saja musti bersikap Musti menempatkan diri saya sama bapak Karena sampai sekarang saya masih merasa berhadapan dengan atasan Bagaimana kalau mulai sekarang kamu merubah panggilan kamu ke saya Ucap Reza Manggilnya apa Gak kebayang saya Hasna menunduk Terus terang dia merasa malu Hade ini mana Maura katanya mau ambilin makanan Terserah kamu mau manggil apa Saya ikutan aja Reza semakin merasa di atas angin Hem kalau di Sunda biasanya manggil sama lelaki yang lebih tua itu kakan Akan atau aa Kalau di Jawa itu mas Kalau di Sumatera abang Eh bapak itu dari suku apa sebetulnya Tanya Hasna baru sadar kalau dia tidak tahu suku asal dari Reza Hem mama dari Padang kalau papa dari Jawa Coba kamu panggil aku seperti kamu menyuruh Maura memanggil kamu dengan panggilan buna pada akhirnya Kok kayak gitu Kalau Maura anak kecil gak apa-apa Aku kan udah tua aneh jadinya Katanya kamu masih muda Masa disuruh gitu aja malu Reza semakin merasa menang dan menggoda Hasna Huh tapi jangan diketawain Awas ancam Hasna Enggak-enggak Reza sudah senyam senyum saja Tuh belum apa-apa udah senyam senyum rehe gitu gak mau ah Hasna langsung merajuk Ini orang-orang pada kemana sih kok gak ada yang nimbrung Ya udah cepetan ah dengerin gak akan diulangi Ucap Hasna cepat Oke sekarang panggilan dari Sunda dulu aja Usul Reza Eh hem Kang Reza Ucap Hasna halus sambil menunduk Hem Lumayan Reza berusaha menahan senyum Lanjut sekarang Eh hem A Reza Ucap Hasna sambil manyun menunduk Hem lumayan enak juga Reza berusaha menahan senyum melihat muka Hasna Yang terlihat malu Lanjut sekarang mas Eh hem Mas Reza Hasna mengucapkannya sambil menatap ke arah pintu Hade ini kok rasanya malu banget pikirnya Wah Terasa beda yah dipanggil mas hehehe Ucap Reza tersenyum Udah ah Jadi yang mana Hasna bersungut-sungut kesal Eh belum kan belum panggil abang Potong Reza masih senang melihat Hasna terlihat malu-malu Huh Dengerin Bang Reza Ucap Hasna tegas Kok galak kalau panggil abang Protes Reza Yah terus musti gimana Hasna langsung manyun Sudah mulai terasa kesal Mustinya gini teh Kan dari Sumatera jadi manggilnya Emran langsung nongol dari belakang pintu Rupanya dari tadi dia udah nguping diem-diem Udah Nasinya Tambo Cie Emran Nyebelin kamu tuh Emangnya nasi padang Hasna langsung berlari mengejar Emran Ader teteh lagi bobo gohani Huhui Mas Reza Mas Reza